Intro Persaingan di bawah Mr. Gawang PSM Makassar sangat ketat musim Liga 1 2022-2023. Komposisi keeper diisi Reza Arya Pratama, Rifki Mokodongpit, Harlan Suwardi, dan M. Ardiansyah. Sejauh ini, Reza Arya Pratama berhasil merebut hati sang pelatih, Bernardo Tavares. Dia mampu mengungguli tiga keeper lainnya. Keeper 22 tahun ini terus menjalani pilihan di bawah Mr. Gawang Laskar Pimisi di berbagai kompetisi. Ia menjadi benteng tangguh di bawah gawang, memiliki kemampuan membaca bola, refleks, dan penempatan posisi yang menjadi kelebihannya. Hasilnya PSM menjadikan salah satu tim nihil kebobolan. Baru 6 gol bersarang ke gawang PSM dari 10 laga. Empat diantaranya gawang resata kebobolan sama sekali. Keeper nomor punggung 30 ini telah catatkan 17 penyelamatan gemilang. Kemudian Rifki Mokodongpit merupakan keeper senior di PSM Makassar. Dia juga bukanlah orang baru di PSM Makassar. Ia pernah berkuat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dari 2017 hingga 2019. Selama membela PSM Makassar, ia catatkan 92 penampilan di berbagai kompetisi, Pukukan 32 clean seat dan kebobolan 100 gol. Rifki berhasil membawa PSM Makassar finish di peringkat 3 di Liga 1 2017. Bahkan musim 2018, ia nyaris mengantar PSM juara. Sayang PSM harus puas finish di peringkat 2, selisih 1 poin dengan Persija Jakarta. Hal sama dialami Harlan Suardi, keeper 23 tahun ini juga belum mendapatkan menit bermain di bawah gawang PSM. Sementara M. Ardiansyah, salah satu keeper muda dimiliki PSM, usianya baru 19 tahun. Namun Ardiansyah belum pernah mendapatkan menit bermain bersama PSM. Ia masih berada di bawah bayang-bayang seniornya. Bernardo Tavares angkat bicara terkait persaingan di posisi penjaga gawang PSM. Ia menyampaikan pemain yang bekerja keras di latihan akan mendapatkan kesempatan bermain. Walau pelatih berkebangsaan Portugal ini belum bisa memastikan waktu kapan, tapi ia menjamin kesempatan itu akan ada. Terima kasih telah menonton!